di video hari ini saya mau share bagaimana caranya merekam audio internal di android 10 buat kalian yang mau jadi youtube red atau merekor video tapi kalian mau menggunakan audio internal kalian butuh cara ini jangan kemana-mana mendingan langsung kita simak saja videonya cek 123 123 oke balik lagi sama saya bagaimana nih bang ojan pemasok kutang janda bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja bro nah di video hari ini bang ojan mau share bagaimana caranya merekam audio internal di android 10 ini sangat bermanfaat banget buat kalian yang sering banget merekod video game atau mungkin kalian salah satu youtube chat gaming oke bro daripada banyak komad kami sudah kayak mbah dukun mendingan langsung saja kita ke tutorialnya pertama kalian harus masuk ke aplikasi google playstore kalian harus download satu aplikasi screen recorder namanya adalah screen cam ingat ya bro yang ikonnya itu bulat bulat warna biru bukan segitiga warna biru kalau misalkan segitiga warna biru fix berarti itu cangcuk janda yang dijemur di depan rumah kita tunggu saja sampai selesai kemudian kita langsung buka saja aplikasinya aplikasi screen cam ini ada kelebihan dan pastinya ada kekurangannya juga bro nanti bakalan gue jelaskan di akhir video fitur dari aplikasi screen recorder ini kalian bisa merubah resolusi dari 360p sampai 1080p kalian juga bisa merubah format fps ke angka 60 dan untuk fitur yang uniknya lagi di aplikasi screen recorder ini kalian bisa mengetargetkan aplikasi apa yang ingin kalian rekam cukup kalian aktifkan kemudian kalian cari aplikasi yang ingin kalian rekam jadi disaat kalian masuk ke aplikasi screen recorder dan kalian tap rekam aplikasi bakalan terbuka secara otomatis untuk kebawahnya sudah tidak ada fitur lagi dan sekarang yang kita bahas adalah cara record internal audio di android 10 disini memang sudah support internal audio tapi tidak bisa ditekan bro jadi disaat kita menekan internal audio bakalan muncul notifikasi bahwa kita membutuhkan modul magisk jadi aplikasi screen recorder ini membutuhkan modul magisk dukungan agar bisa merekam audio internal jadi caranya cukup kalian gulir saja kebawah disitu ada tulisan modul magisk screen cam kalian tekan saja nanti kalian akan diarahkan ke browser kalian download satu file bro kalian klik saja folder yang bawah kemudian kalian download modul magisk nya kalian tunggu sampai selesai kebetulan disini saya kan sudah pasang sudah ada di memori internal sekarang tinggal kita pasang saja bro untuk wifi tetangga bagaimana bro masih aman gak kalau misalkan sudah tidak aman kalian colek saja teman yang ada di sebelah bilang saja minta hotspot mau download untuk nama filenya adalah screen cam magisk versi 2.0 unity oke untuk step yang selanjutnya kita buka saja aplikasi magisk manager kemudian kita ulek modul magisk nya kita pasang modul magisk nya seperti biasa kita masuk ke modul kita tap tanda plus kemudian kita cari aplikasi nya bukan aplikasi maksudnya modul magisk oke kalau misalkan sudah selesai kita restart android nya bro seperti yang saya bilang di awal tadi kalau misalkan aplikasi screen recorder ini ada kekurangannya kalau misalkan kita membutuhkan kelebihan berarti kita harus menerima kekurangannya ya jadi kekurangan dari aplikasi screen recorder ini kalau misalkan disaat kita merekod dan kita menggunakan audio internal tidak menggunakan handsfree suaranya itu tidak keluar saya jadikan contoh seperti ini bro kalau misalkan kalian lagi membuka game kemudian kalian tap record menggunakan audio internal tidak menggunakan handsfree atau headset suara yang muncul itu tidak ada jadi game yang kalian mainkan atau suara yang ada di android kalian itu menjadi mute tidak ada suaranya sama sekali tapi kalau misalkan record nya sudah selesai suaranya bakalan terdengar jadi seperti itu kekurangannya ternyata tidak keyboard saja ya bro yang tipe ternyata mulut saya juga tipe jadi mohon di maafkan oke disini modul magisk nya sudah terpasang sekarang kita buka aplikasi nya karena disini saya menggunakan migrate jadi banyak banget notifikasi yang masuk kita tap saja oke kemudian kita pergi ke audio internal kemudian kita klik saja kita akan disuruh menunggu selama 5 detik kalau misalkan sudah 5 detik cukup kalian tekan oke saja kalian centang oke dan kalian bisa langsung gunakan oke mendingan langsung saja kita tes aplikasi screen recorder nya menggunakan audio internal disini saya tidak menggunakan headset jadi suaranya tidak keluar maksudnya tidak keluar pas saya merekam saya coba untuk merekam musik kalau misalkan kalian mendengarkan suara sapi suara kebok suara domba suara mbe atau paling parahnya lagi kalian dengar suara mendesah kalian abaikan saja kalian cukup fokus mendengarkan suara video yang sudah saya rekam sepertinya disini banyak banget suara domba banyak suara anak tuyul dan macam-macam oh iya bro saya belum menjelaskan satu lagi ini paling penting ini bisa kalian terapkan di semua android mau kalian menggunakan android 8 android 9 android 10 ataupun android 11 intinya android kalian harus sudah di root dan harus mempunyai aplikasi magisk manager oke sudah selesai langsung saja kita mendengarkan video yang sudah saya rekam selamat menikmati terima kasih oke bagaimana bro sudah berhasil kan nah di dalam video itu ada suara makma soalnya saya merekamnya menggunakan xiaomi redmi note 8 pro jadi suara makmanya itu masuk ke video xiaomi redmi note 8 pro oke kalau misalkan kalian masih belum paham silahkan komentar saja nah kalau misalkan kalian suka dengan videonya jangan lupa tekan like subscribe dan saya juga ke teman kalian dan bang ojanya mau mandi dulu semoga aja berhasil dan sampai ketemu di video selanjutnya bro bye bye